Keluarga korban Dr. Aulia Risma Lestari resmi melaporkan kasus perundungan ke Polda, Jawa Tengah. Selain keluarga korban, Kementerian Kesehatan yang mendampingi juga melaporkan kasus pemerasan yang dilakukan oleh senior korban. Bersama dengan ibu korban serta adik kandungnya, Kuasa Hukum Almarhumah Dr. Aulia Risma Lestari resmi melaporkan kasus perundungan hingga menyebabkan korban meninggal dunia ke Polda, Jawa Tengah. Kuasa Hukum Keluarga Korban menyampaikan bukti terkait pengancaman, intimidasi serta perundungan sudah diserahkan ke pihak kepolisian. Adik kandung korban juga mengakui adanya pengancaman yang diterima oleh kakaknya saat menjadi mahasiswa PPDS Anestesi Undip sejak pertengahan tahun 2022. Laporan ini diharapkan dapat ditindak lanjuti agar korban lainnya dapat melaporkan kasus perundungan yang terjadi di PPDS Anestesi Undip Semarang. Kuasa Hukum Keluarga Dr. Aulia Risma disebut mendapatkan intimidasi dan teror dari sejumlah pihak. Itulah yang menyebabkan pelaporan soal perundungan Dr. Aulia Risma baru dilakukan pada Rabu pekan lalu. Keluarga tidak mau membuat laporan karena masih terintimidasi. Terintimidasi oleh siapa? Ini yang sedang kita gali Bang Hothman. Adiknya Almarhum Aulia adalah Dr. Nadia. Beliau juga dokter di salah satu rumah sakit di Sukabumi. Itu sering mendapatkan teror juga. Ini yang sedang kami mendapatkan pendekatan karena mereka takut sekali. Tadinya mereka juga tidak mau melaporkan ini ke polisi. Sebelum saya berangkat ke kantor polisi untuk melaporkan, mereka minta jaminan dari Menteri Kesehatan untuk mereka mendapat jaminan keselamatan, mendapat jaminan bahwa ini akan diproses tuntas. Mereka menulis surat dan hari ini juga surat dibalas oleh Menteri Kesehatan bahwa Menteri Kesehatan akan... Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih telah menonton!